Intro Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Sigit Widodo menghimbau agar warga mewaspadai serangan nyamuk demam berdarah atau DPD seiring dengan tibanya musim penghujan Sigit meminta agar warga mulai menjaga kebersihan rumah dan lingkungan dengan menerapkan beberapa langkah pencegahan DPD sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah 5 program pemerintah dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari serangan nyamuk Aedes aegypti adalah menaburkan bubuk larpasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemangsa centik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah terima kasih terima kasih segitu juga meminta apabila ada warga yang terkena serangan DPD di lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk segera melaporkan ke tim kesehatan atau pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan penanganan cepat dari Palangkaraya, Adi Wibowo, Antara TV, Kalimantan Tengah, mewartakan